Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kembali lagi di channel saya, Kuliah Santai Di pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu rekayasa perangkat rumah Jadi banyak mahasiswa di program studi teknik informatika Yang mana mengambil jurusan di bidang rekayasa perangkat rumah Tapi tidak tahu apa itu rekayasa perangkat rumah Saya rasa di video kali ini, kalau saya bahas terlalu detail Itu seperti biasa, waktu kita tidak akan cukup Karena biasanya mata kuliah rekayasa perangkat rumah ini Terdiri dari 4 SKS Kalau 4 SKS itu artinya 50 menit kali 4 Itu setiap kali pertemuan, dikali 14 kali pertemuan Artinya itu waktu sepanjang itu untuk menjelaskan tentang Apa itu rekayasa perangkat rumah Karena disini saya hanya akan membahas tentang ruang lingkupnya Jadi ruang lingkup dari rekayasa perangkat rumah itu sampai mana Sehingga Anda sebagai mahasiswa atau teman-teman sebagai mahasiswa Apabila ingin membuat penelitian atau skripsi Di bidang rekayasa perangkat rumah itu punya bayangan tentang apa yang akan dibuat Ya, langsung saja ke materi kita Jadi rekayasa perangkat rumah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana untuk membuat atau mengembangkan sebuah perangkat rumah Di mana dalam mengembangkan atau membuat perangkat rumah itu ada yang namanya software development life circle Di software development life circle itu ada urutan yang pertama yaitu ada planning, ada proses planning Kemudian ada proses analisis, lalu ada proses design, lalu ada proses implementasi, kemudian ada proses testing, kemudian ada proses maintenance Planning itu adalah merencanakan apa yang akan dibuat, apa yang akan dikembangkan, apa yang akan dibutuhkan oleh pengguna Itu ada di planning Kemudian setelah di planning itu proses selanjutnya adalah analisis Analisis itu nanti membahas tentang resource apa saja yang kita butuhkan untuk mewujudkan apa yang di planning ini Analisisnya sesuai enggak nanti waktunya Misalkan user membutuhkan waktunya itu pengen softwarenya jadi dalam satu bulan bisa apa enggak nanti di analisis Ada kalkulasi waktu, ada kalkulasi biaya, dan ada kalkulasi ruang lingkup Jadi biasanya di analisis mempertimbangkan 3 poin itu Yang pertama waktu pengerjaan, lalu biaya pengerjaan, dan ruang lingkup pengerjaan Selanjutnya ada proses design Di design ini ada Kita akan merancang sistem kita Kita akan merancang user interface-nya Kita akan merancang database-nya itu di design Kemudian berikutnya ada tahapan implementasi Di tahapan implementasi ini Ini kita akan melakukan proses pengcodingan Kita akan melakukan proses instalasi Kita akan melakukan proses penyesuaian kebutuhan Yang nanti di implementasi Kemudian ada yang namanya testing dan integrasi Testing ini pengujian sistem Sedangkan integrasi ini memastikan bahwa sistem yang telah diuji ini Sudah sesuai dengan apa yang di bencanakan Dan sudah sesuai dengan apa yang di design Kemudian selanjutnya ada proses maintenance Atau proses perawatan Perawatan di sini adalah Apabila sistem mengalami kendala Waktu penggunaan akan dilakukan perbaikan Atau apabila sistem memerlukan penambahan fungsi Atau modul Maka akan dilakukan maintenance Nah biasanya mahasiswa itu Bingung membedakan Apa itu pengembangan sistem Dan apa itu design Maka di sini juga saya akan menyampaikan Bahwa design Itu bahasa Indonesia nya adalah perancangan Design itu adalah perancangan Nah perancangan itu ada perancangan sistem Seperti yang saya sebutkan sebelumnya Lalu ada juga perancangan user interface Kemudian ada juga perancangan database Di perancangan sistem ini ada dua cara Yaitu object oriented Lalu ada structure Ada dua cara Object oriented ini biasanya Perancangan sistemnya dilakukan Menggunakan yang namanya UML Dimana nanti dalam UML nya ada use case Ada activity diagram Ada sequence diagram Ada class diagram Dan ada diagram Di object oriented yang lain Kemudian di structure Atau metode perancangan sistem secara terstruktur Itu biasanya untuk membuat perancangannya itu Menggunakan konteks diagram Nanti konteks diagram nya diturunkan lagi menjadi DFD level Entah itu level 1, level 2, dan seterusnya Tergantung kebutuhan Lalu ada juga yang namanya Diagram hipo Kemudian ada juga yang namanya ERG Kemudian ada yang namanya kamus data Itu nanti di perancangan terstruktur Biasanya mahasiswa itu kebolak balik Ada diagram yang harusnya masuk ke struktur Malah dibuat di OOP Dan ada yang masuk di OOP Malah masuk ke struktur Ini dipastikan paham dulu konsepnya Kalian mau buat diagramnya itu Berorientasi objek atau terstruktur Itu nanti untuk menekatannya Kemudian ada perancangan user interface Perancangan user interface ini berarti Merancang tampilan rata buka Tampilan yang dilihat langsung oleh user Kemudian ada perancangan data Perancangan data ini sinkron dengan user interface nya Kalau user interface nya bisa menampilin data mahasiswa Berarti perancangan data harus menyiapkan data mahasiswa Nah ini yang disebut perancangan sistem Nah biasanya mahasiswa itu bingung yang namanya perancangan sama pengembangan Jadi perancangan tadi saya sebutkan itu ada di bagian tiga ini Dia hanya satu bagian dari SDLC atau software development life surgical ini Sedangkan pengembangan yang mana Pengembangan sistem itu meliputi ke enam tahapan ini Software development atau perangkat lunak pengembangan siklus hidup Siklus hidup pengembangan perangkat lunak Berarti pengembangan sistem itu yang mana Berarti proses pertama sampai proses ke enam ini disebut pengembangan sistem Jadi kalau ada yang tanya Kerancangan sistem Dan pengembangan sistem sekarang sudah tahu bedanya Lalu seiring berjalannya Apa namanya Pengetahuan ya Yang namanya pengembangan sistem SDLC tadi Software development life circle tadi Itu memunculkan metode-metode Metodologi dalam pengembangan sistem Nah metode pengembangan sistem itu Dulu awal mulanya ada yang namanya waterfall Urutannya secara berurut ya Seperti ini Secara berurut Ada pengembangan sistem agile Ada pengembangan sistem DSDM Ada lean Ada scrum Ada extreme programming Yang urutan langkah-langkahnya itu Tidak beraturan Ada RAD Yang pelaksanaan pembuatan sistemnya itu Periringan setiap fungsi Setiap bagian Ada spiral model Yang mana Seketika program itu Dikembangkan Itu Selalu ada maintenance Ditingkatkan terus Berputar-putar Sehingga sistemnya itu semakin besar Ada prototype Dimana Nanti prototype Dari tahapan Design Kembali lagi ke User User ada masukan Ke analisis Sekitu Muter terus Sampai akhirnya Designnya sudah sesuai Dengan kubutan user Baru diimplementasikan Itu prototype Ada join Application development Ada future driven Driven Development Ada Iterasi Juga Ini tidak saya tulis disini Artinya Method pengembangan sistem itu Ada banyak sekali Nah Maka Kalau Ada pertanyaan Perancangan sistem Bagian dari pengembangan sistem Bagian dari pengembangan sistem Atau pengembangan sistem Bagian dari perancangan sistem Itu jawabannya adalah Pengembangan Perancangan sistem Adalah Bagian dari pengembangan sistem Jadi perancangan sistem itu Hanya sebagian kecil ya Kalau kita lihat disini Perancangan sistem itu Hanya Perancangan sistem Yang ini ya Mas Ya mbak ya Perancangan sistem Ya cuma yang bikin ini Saya saya sorot laser ini perancangan sistem bahkan perancangan sistem itu tidak meliputi perancangan user interface tidak meliputi perancangan data perancangan sistem ya hanya disini nah kalau dibandingkan dengan software developer itu jauh sekali ini ruang lingkupnya besar ini segini nah biasanya apabila kalian melaksanakan kerja praktek itu laporannya perancangan sistem itu sudah cukup kalau tidak ya perancangan user interface itu sudah cukup kalau tidak ya perancangan data aja itu sudah cukup kalau kalian sudah bisa menguventasikan perancangan tiga-tiganya ini sudah bagus sekali syukur-syukur kalian sudah bisa mengembangkan sistem sampai sistem itu selesai itu luar biasa itu untuk kerja praktek tapi apabila kalian ingin membuat skripsi itu tidak hanya sekedar perancangan saja artinya ketika kita membuat skripsi itu temanya ya sudah harus tentang pengembangan sistem development system nah kalau kita membahas skripsi tentu kita harus memilih metode apa ya skripsi seputar perangkat lunak ya kita harus memilih metode apa yang akan kita gunakan metode pengembangan apa yang akan kita gunakan tapi disini ada metode-metodenya yang bisa kita pilih selain yang saya tuliskan disini di luar sana masih juga banyak metode yang lain misalkan nih kalian pengen bikin software sistem inventory maka judul yang bagus gimana kalau kita mau membuat judul skripsi itu yang disorot sebenarnya adalah mau metode-metodologinya ya atau metodenya jadi misalkan kita mau bikin sistem inventory di PT APC gitu ya maka judul yang bagus ya pengembangan sistem inventory di PT APC menggunakan metode misalkan waterfall artinya di dalam judul tadi itu ada tujuan utamanya tujuan utamanya adalah apa pengembangan sistem itu tujuan utamanya nah sistemnya sistem apa sistem inventory kemudian ada pertanyaan lagi objek penelitiannya dimana di PT APC lalu metode pengembangannya apa metode pengembangannya waterfall itu jelas karena fokus skripsi di RPL ya di metodologi pengembangannya itu apabila yang mengambil RPL murni ya pembuatan sistem itu nanti jangan di generalisirkan pembuatan judulnya itu dengan misalkan decision support system di decision support system nanti fokusnya ke algoritma yang ada di situ nah kalau hanya sekedar bikin sistem ya berarti fokusnya ke metodologi jadi tadi saya tekankan fokusnya ke metodologi jadi saya rasa itu untuk materi kali ini biar lebih enjoy lagi silahkan berikan komentar di kolom yang sudah disediakan jadi mari kita diskusi kalau memang ada poin-poin yang terlewat dari saya silahkan ditambahkan silahkan diberikan komentar saya rasa itu terima kasih sudah datang ke channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih